Hai guys, selamat datang di channel aku di Zona Zuma dan kali ini kita udah kehadiran salah satu temen aku, temen baik yang ketemu di tahun 2013 pada saat itu pertama kali ketemu dan dia sudah mengenyam pendidikan di luar negeri dan bakal tau dimana dan juga di intinya udah tau kok di judulnya ya. Langsung aja kita ke Aulia. Aula atau Aulia sih? Aula. Aula tuh kan aku salah. Udah-udah 2013. Iya kan? Aku selalu pake Aula apa Aulia sih? Both kayaknya, dua-duanya sih. Iya, sorry ya? No, no, that's fine. Iya, kali ini aku bakal ini deh, bakal langsung dari Aula deh. Kenalan-kenalan deh biar aku juga tau gimana. Ini temen gak baik akunya, sorry. Iya, thank you Zuma. Akhirnya ketemu lagi ya, udah-udah sekian tahun gak ketemu, terakhir ketemu kayaknya 2015 ya di Cipupur. Di Aceh, aku pernah ke Aceh 2016. Oh iya, saat Duta Bahasa, bener-bener. Duta Bahasa kita ketemu dan akhirnya spread ke Duta Berantah dimana sekarang. Iya. By the way, thank you. Sudah ngundang. Bukan ngundang sih. Sudah mau berinteraksi lagi. Such an honor gitu ya, bisa ketemu Zuma. Apa sih? Malah aku yang kayak, aduh, orang jauh nih. Aku mikirnya kayak kamu yang sibuk gitu. Enggak sih. Maksudnya masih, as long as masih manage dengan baik, pasti akan selalu ada waktu untuk ini ya. Untuk say hi. Apalagi di tengah pandemi seperti ini ya. So, saya Aula, Andika, Fikrullahalbalat. Tapi seperti Zuma sampaikan tadi, banyak temen-temen memanggil Aula. Ada juga memanggil Aulia. Tapi jangan sekali-sekali memanggil saya dengan sebutan Andika. I don't like it. Oh, oke. Ada yang satu itu yang dari ini ya? Dari boy band itu ya? Ah, iya benar. I'm sorry. Oke. So, much prefer kalau ada yang panggil Aula, Fikrullahalat, atau Balat. Dan, kebanyakan sih temen-temen di luar panggilnya Aul ya? Kayak Zuma. Maksudnya panggilnya Aul. So, jadi seperti itu. Asli dari Aceh. Ya. Tapi hari ini sedang di Jakarta. Jakarta. Tapi kemarin sempat ke luar negeri tuh? Dimana? Benar, sempat ke luar negeri setelah konsultasi dengan Zuma sekian banyak. Apa sih Bapak ini? So, ya Alhamdulillah dapat pendidikan. Bapak bisa melanjutkan pendidikan S2 di Lehigh University di kota Bethlehem. Itu di State Pennsylvania, Amerika. Amerika loh, jauh banget ini mainnya. Aduh, Alhamdulillah lah. Ya, so sekarang bilangnya di Jakarta ya. Jakarta itu lagi ngapain sekarang ya? Sekarang di Jakarta, semajak balik dari US, memang langsung stay di Jakarta. Kalau sekarang sedang bantu-bantu salah satu menteri di Kamiden Indonesia. Kamu di kementerian? Iya, di Kementerian ATR DPN itu Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional. Sebagai apa ya? Malu nih ngejelasin ya. Gak apa-apa, biar teman-teman juga tahu nih ada yang sosok inspirasi dari Aceh. Sebagai PA-nya Pak Menteri, yaitu personal assistant-nya Pak Menteri. Wow. Aku merinding loh, Awl. Kenapa? Beneran, aku merinding sekarang. Luar biasa punya teman. Luar biasa banget kamu. Thank you, thank you. Sebagai PA beliau, baru sih baru dua bulan. Belum jadi PA Pak Sofian, tapi bergabung juga kemarin di Ristek Bring, Kementerian Ristek Teknologi. Itu di tim staff khususnya Pak Bambang Rojono Doro. Jadi banyak PA-nya, sekarang lebih banyak di pemerintahan dibandingkan guru yang memang banyak geraknya di swasta. Karena itu kurang lebih biografi. Semoga ini ya, semoga lancar terus kerjaan di sana. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan. Dan bisa membawa faedah untuk lingkungan. Pasti, nah itu salah satu target kan. Jadi, dimanapun kita berada, terserah di pemerintahan, teman-teman, mungkin yang terjadi di pemerintahan, di swasta, di NGO, atau dimanapun. Yang paling penting adalah, apa yang bisa kita berikan di mana tempat kita berada. Jadi, adding value apa yang mau kita tinggalkan. Jadi, nggak meninggalkan jejak yang kurang baik, tapi meninggalkan jejak yang kira bisa bermanfaat untuk orang. Orang banyak tentunya ya. Tentu loh, Benar banget. Oke, Aul. Kita sesuai dengan judul ini, apa, konten ini. Aku bakal lebih fokus ke gimana caranya bisa kuliah di Amerika ya. Nggak apa-apa. Ya, Aul kemarin bisa kuliah di Amerika itu dengan beasiswa. Benar. Dapat, Alhamdulillah, jadi salah satu dari 23 penerima beasiswa USD prestasi. Wow. Jadi, USD itu... Itu di Indonesia. Itu di Indonesia, 23 orang. 23 orang, wow. Tiga orang. Ya, I mean, masih merinding sih sampai sekarang. Iya, aku juga. Wow, luar biasa, luar biasa. Sekarang memang apa? Seleksinya memang sangat-sangat selektif ya. Jadi, USD ini, teman-teman mungkin yang nonton yang dengar ini pasti sudah sangat familiar dengan bantuan pemerintah Amerika, namanya USD. Namanya itu punya banyak proyek banget. Nah, salah satu proyek di bawah USD ini adalah USD prestasi. Jadi, USD prestasi ini ada grand ya. Grand dalam bentuk short term. Jadi, kita ke Amerika itu sekitar 3 bulan atau 6 bulan, kemudian selesai. Tapi ada yang long term proyek itu yang beasiswa. Dulu, di awal, apa namanya, di awal mereka mencetuskan program prestasi ini, beasiswanya itu beasiswa untuk S2 dan S3. Iya. Tapi kemudian, karena banyak pertimbangan, akhirnya hanya dikhususkan untuk penerima beasiswa S2 saja yang mereka. Oke. Dan dulu juga, apa namanya, sangat-sangat terbuka, terbuka untuk kamu. Kalau sekarang di page aku kebetulan yang, sorry banget, merupakan page yang paling terakhir dari USD prestasi ini. Jadi, skema beasiswanya itu, mereka buka seleksinya itu dua, apa namanya, dua kali. Yang pertama, mereka buat untuk, mereka ngambil untuk partner program dari USD, let's say USD sudah bekerjasama dengan Kementerian Keuangan, sudah bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan, ataupun Pemda, dan lain sebagainya. Jadi, mereka akan rekrut dulu dari partner mereka ini, kemudian sudah dapat nih, bibit-bibit unggul dari beberapa lembaga ini, dikumpulkan, kemudian mereka buka untuk yang umum. Oke. Jadi, setelah dari umum dapat, setelah dari bibit-bibit unggul dari Kementerian juga dapat, baru kemudian kita disatukan lagi, baru diseleksi lagi. Jadi, dan itu memang sangat-sangat kompetitif ya, jadi karena, terutama kita anak daerah ini, anak daerah kita harus bersaing dengan mereka yang sudah diseleksi dari yang tingkat pusat, seleksi di Jakarta, di kota-kota besar. Jadi, seperti itu gambarannya, sudah diseleksi semua, di obrak-abrik, baru kemudian terdiri 23 orang. Ya, itu alur seleksinya kayak gimana, Ul? Bisa ini nggak? Bisa lebih detail gitu nggak sih? Tapi, kebetulan untuk yang ini, tadi bilangnya terakhir ya? Benar. Untuk program S2, USD prestasi, aku batch yang terakhir. Oke. Tapi nggak apa-apa, mungkin bakal ada lagi dengan formula yang lain, tapi di bawah naungan yang sama, kan bisa aja seperti itu, kan ya? Benar. Kabar memang yang terakhir kami dapatkan, mereka tetap akan mempertujuankan grand ini ada, karena memang impactful banget, ya? Nggak hanya untuk anak muda, tapi juga untuk pemerintah, dan juga untuk sosialitinya, gitu. Jadi, mereka sedang menggodoh program baru, tapi dengan, ya, apa namanya, intinya juga memberikan grand to S2 lagi, tapi nama yang berbeda seperti yang Zuma sampaikan tadi. Kalau untuk alurnya sendiri, sama dengan basis yang lain, ya, Zuma. Apalagi di tengah kondisi, apa namanya, teknologi yang semakin giak ini. Jadi, seleksinya terbuka untuk umum, kita hanya submit aplikasi, ada yang via email, ada yang via hard copy. Kalau case aku sendiri, kemarin aku submitnya via hard copy, apa? Aku ngirim hard copy. Jadi, pendaftaran, seperti syarat beasiswa lain, formulir, kemudian surat motivasi. Jadi, di-print, ya? Nah, kemudian aku kirim ke Jakarta. Ya. Kenapa aku milih itu sebagai, apa namanya, sebagai prosedur yang aku tempuh kemarin? Pertama, biar lebih struggle aja. Karena ketika kita mengusahakan sesuatu, dan kita punya effort untuk itu, itu bakal punya, apa namanya, ini lebih ketika kita mendapatkan. Tapi kalau kita mau, walaupun sekarang mungkin banyak tersedia juga, beasiswa yang kita hanya online, submit, kemudian pengumuman, done, gitu kan? Ya. Aku pengen-pengen dapetin pengalaman aja sih, pengalaman ngirim berkas aja sih, itu aja. Aisiii. Terus, kemarin sempat interview apa gimana? Habis dari pengiriman berkas dan dinyatakan lulus di tahap berkasnya itu. Dipanggil ke Jakarta buat interview? Benar. Jadi, sesudah kita submit, apa namanya, form, aku submit form itu di bulan berapa ya? Aku lupa, pastinya. Tapi di 2017, aku submit form, aku submit aplikasinya, aku kena pergi Jakarta. Ya. Kemudian mereka ngabarin via email, dan ngabarin via telepon. Jadi, kalau ya, jadi kemarin ngabarin dua. Pertama, mereka kirim email dulu, kemudian mereka make sure bahwa email di-read kan mostly ya. Kebanyakan kita kirim email kadang jarang di-read ya. Jadi, setelah ngirim email, kemudian mereka akan telepon, mengabarkan bahwa tamu masuk ke tahap wawancara. Dan wawancaranya itu kemarin ada banyak pilihan. Ada emailnya online, karena berbagai situasi dan kondisi, ada juga ambil langsung ke Jakarta. Kalau sendiri kemarin langsung ke Jakarta memang. Kita di salah satu hotel di Jakarta, kita interview. Ya, interview hanya interview saja. Tidak ada fokus grup discussion, seperti beasiswa-beasiswa yang lain ya. Hanya interview, hanya betul-betul knowing visi-misi kita untuk kelamar beasiswa, dan visi-misi kita kelamar kita di Amerika. Jadi, hanya itu. Hanya ingin memastikan kesesuaian data kita tulis dengan apa yang akan kita sampaikan. Sudah, apa namanya, sesudah interview, tidak berapa lama, entah dua minggu atau satu minggu setelah, kalau kita lolos. Dan disitulah mulai, apa namanya, mulai persiapan lain sebagainya. Mulai dari, dan, ya, persiapan lain, persiapan-persiapan lainnya lah. Ya, dan disitu mulai berdebar-debarnya ya, bisa berangkat apa enggak? Banget. Iya. Aku juga dulu gitu, kayak dinyatakan lulus, seleksinya oke, tiba-tiba kayak, visanya ketolak apa enggak ya, bisa berangkat apa enggak, ini kayak gimana. Pasti ada pikiran kayak gitu ya. Banget, banget. Apalagi kan US lah, mohon maaf, karena ada aturan untuk mendapatkan visa, mungkin mudah, tapi tidak semua orang yang dinyatakan lulus ke Amerika itu bisa dapat visa. Bisa lulus imigrasi ya. Benar. Jadi, background check itu sangat mempengaruhi kita dapat visa atau enggak. Jadi, sesudah kemarin lulus itu, dan ke Jakarta untuk pendalaman bahasa, 23 orang ini semua akan ikut PAT namanya, pre-academic training, dan juga English for academic purposes. Yes. Kita train di Jakarta selama berapa ya. Kalau aku kemarin ngambil yang selama 6 bulan. Oke. Jadi ada pre-departure training ya? Iya, ada PAT-nya, PDT ya, pre-departure trainingnya di Jakarta selama 6 bulan. Jadi sana itu kita benar-benar digodok. Iya. Digodok masanya. Tapi di-prepare lah. Akademik, kemudian culture, dan lain sebagainya. Iya. Who know America well gitu kan? Walaupun sebelumnya, kita sudah research sendiri, pasti kan? Bagaimana Amerika, dan lain sebagainya, kita udah well-prepare banget. Tapi di PAT kemarin itu benar-benar disiapkan lagi gitu. Mulai dari bahasa Inggrisnya, sampai dengan, ya apa namanya, pemilihan kampus, dan juga kehidupan sosial. Poin menarik dari BASISO ISAD ini adalah, selain memang proses seleksi yang menurutku, jauh lebih relatif, lebih mudah, dibunuhkan dengan sebuah lain, ya hanya kirim form, kemudian interview, dan gitu ya. Dan juga selama di PAT, kita sangat difasilitasi. Jadi ketika kita di Jakarta, monthly allowance itu dikirim automatically. Oh, dapet uang saku masih? Benar. Dari awang itu? Dapat allowance-nya, dapet uang saku. Wow. Dan itu bukan gitu, untuk kita kan. Jadi kita hanya fokus belajar saja, selama di Jakarta. Ya. Kemudian kita difasilitasi untuk test toffolnya juga. Ya. Karena kemarin kita ngambil yang IBT, jadi kita fasilitasi less IBT, kemudian sampai dengan tes dua kali. Ya. Sampai dengan harus dapat nilai sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya. Dan yang terakhir itu, ada juga tes GRI. Jadi kita ada less GRI juga, dan sampai dengan difasilitasi untuk less GRI, apa, tes GRI-nya. Ini sejenis GMAT gitu nggak sih? Bukannya? Bukan, benar. Sejenis GMAT. Jadi ada beberapa program kan, ada beberapa program di Amerika itu yang mintanya GRI, ada yang mintanya GMAT. Jadi sangat tergantung pada program, nah kebetulan programku itu kemarin mintanya GRI. I see. Nah selain benefit yang didapat tadi, yang ada PDT dan lain-lain, itu kenapa sih Aul kok menentukan pilihan ke Amerika dan milih USAID? Tahu Aulia ini pejuang banget loh, pejuang beasiswa sekali, sampai masuk koran, sampai masuk news loh ya. Kenapa sampai akhirnya memutuskan kayak, oh ya, USAID dan Amerika? Sebenarnya aku milih USAID dan milih ke Amerika, itu sudah di hopeless banget semua. Karena we know gitu, aku udah coba, setelah aku lulus dari S1, aku udah coba, apply dasiswa itu ke Taiwan 1, ke 2, yang ke AAS, ke Australia. Tiga baru kota yang ke Amerika. Tapi long journey ketika aku masih di Bangkok, pilih H1, aku sudah apply puluhan ya. Short term, short term, apa exchange program apapun itu namanya, udah berjuang itu luar biasa, karena pengen feel the experiences di luar negeri, dimanapun. Kalau di Amerika, sebenarnya aku udah, ketika aku daftar short term program, selama tiga bulan ke Amerika, aku gagal dapat. Aku tes program itu sampai dengan tiga kali. Dan kemudian aku langsung buat, langsung, apa nama, komitmen ke diri sendiri, Amerika gak akan ada di list. Iya. Yang kunjungi lagi. Kalau pun ada yang terakhir. Ah, saking aku hopelessnya. Memang aku udah blacklist Amerika dari list negara yang aku kunjungi. Iya. Tapi kadar Allah, ketika beasiswa prestasi ini dibuka, Iya. Aku juga sebenarnya gak mau daftar. Pure gak, aku gak mau daftar. Tapi karena di orang mana aku dulu, apa, teman-teman aku semua para scholarship hunters, di kelompok itu, teman-teman kan pada daftar ini, pada daftar aku juga santai. Santai, aduh gak mau. Karena kali ini aku pengen relax, sekolah 2-1 aku pengen relax dulu, sambil memperbaiki, apa harus aku perbaiki. Iya. Tapi kemudian, teman-teman pada nanya, kok, Tumen ini scholarship hunters yang biasanya paling semangat, tiba-tiba dalp, udah gak, gak apa-apa. Sang pejuang kok hilang ininya, apa, yang tajinya. hilang arwahnya kan. Yes. So, what's wrong with you all life? Enggak, aku pengen relax aja, aku bilang. Jadi mereka bener-bener ngedorong, yudah kita daftaran sama. Iya. Maka, jujur ketika aku ngisi form itu, hanya untuk menghargai mereka yang ngajak. Hmm. That's it. Hanya, yaudah deh, teman-teman udah ngajak, enak nih kan. Yes. Dan kita gak mengapresi it. Jadi yaudah, aku ngisi form. Gak mau ngilangin mood dari teman-teman yang udah semangat ya. Exactly. Jadi hanya ingin mempertahankan, apa, positive vibe itulah. Atmosfernya. Iya. Jadinya, yaudah aku ngisi form, hingga ketika kita sudah semua selesai ngisi form dan lain sebagainya. Iya. Udah, udah reading to send. Hmm. Salah satu temanku yang kebetulan kemarin baru lulus di Jerman. Oke. Dia sambil ngomong, dia, kita ngebrol di parkiran. Iya. Jadi dia tanya, aku cuma bilang ke dia, kayaknya aku cuma berharap sampai tahap wawancara ya. Iya. Aku gak bertahap lulus kali ini. Kenapa? Kata dia, iya, karena yaudah, tahap wawancara, aku masuk ke tahap wawancara, that's enough. Iya. Karena aku tahu berapa, apa namanya, seberapa ketatnya. Iya. Biasanya dikutasi ini. Iya. So, aku gak berharap lain. Aku bilang, jangan gitu dong, kita bisa lulus kok, sampai, maka kita jadi salah satu wardenya nanti. Iya. Yaudah, hanya sehopeless gitu. Dan ketika aku menjalani, aku submit itu aplikasi, juga gak berharap aku lolos, dan aku bakal menikmati langit Amerika gitu ya. Iya. Negara empat musim ya. Negara empat musim, dan negara paling adidaya, which is, Yes. Masya Allah, gitu, aku gak pernah kebayang bakal ke sana. Kemudian, aku sampai di, ya beraktifitas normal lah. Iya. Dan akhirnya, ke salah satu, ke Pare, pada gitu. Pare, aku les. Gak les sih sebenarnya. Meningkatkan skill lah ya. Iya. Jadi, apa, ada salah satu program dari pemerintah Aceh, pada saat itu, itu kirim, apa, magang guru dayah, dayah itu pesantren. Magang guru pesantren ke Pare. Jadi, ada sekitar 50 orang guru, apa, guru-guru pesantren yang ada di Aceh itu, di train di, di, apa, di Pare. Iya. Dua bahasa, bahasa Inggris sama bahasa Arab. Iya. Jadi, Aul, betul, Aul pada saat, apa, during aplikasi itu, Aul juga sempat mengajar di pesantren. Nah, Aul, ketika aku, ya, ketika aku kecil kan, aku sudah hidup di, sudah, sudah, keseharian aku lebih banyak di pesantren. oke. Maksud, memang ketika aku daftar itu, juga aku udah, mengajar di pesantren, gitu kan. Oke, oke. Aku mengajar yang terlalu tinggi, tapi, hadirnya pesantren. Nah, kehidupan aku, kehidupan anak-anak santri, santri aja, boleh ya. Ya, sorry to interrupt, itu tadi, apa, menarik tadi. Jadi, jadi aku di sana, seperti biasa, kemudian ada program magang guru daya, magang guru pesantren itu, ke Jawa Timur, aku terpilih salah satunya, udah, kita berangkat ke Jawa Timur, aku jalanin hari-hari, seperti biasa lah, segi pare, kan, memang mungkin tahu. Ya, aku pernah ke kampung Inggris. Iya. Sebelumnya. Karena memang sangat membantu, ya, kita melihat, namanya, keren banget, di kampung Inggris. sebulan aku di pare, kemudian aku di, ya, dapat kabar, kalau aku masuk ke tapuancara. Karena dari pare, aku terbang ke Jakarta, running di sana, selama berapa, dua hari ke Jakarta, kemudian aku balik lagi ke pare. Iya. Ketika aku di pare, dua minggu di pare, kemudian udah ke pare, aku lolos, dan, itu benar-benar shocking banget, ya, merasa di sana. Benar-benar, benar-benar nikmatnya terasa itu. Nikmat terasa banget. Pertama, ya, aku di luar sendiri, walaupun ada teman-teman juga, yang sebej, guru dayah itu, ya, yang beda ketika kita bisa mengabari sesuatu, kepada keluarga, dan itu directly, ya, langsung, kan. Jadi, itu momen, aduh, aku pengen momen ini, aku pengen bareng keluarga, tapi ternyata, Allah berkata lain. Ya. Kemudian dari pare, aku berangkat ke Jakarta, terlalu, itu kurang lebih. Ya, jadi, apa, itu pada saat pengalaman mendaftar, ada yang unik banget nggak sih? Kayak sesuatu yang bener-bener, ini tuh yang harus aku ceritain, sampai nanti ada generasi penerus misalnya, dari awul, sampai, apa, anak cucu nanti, ini loh, pada saat sebelum, sebelum sampai ke Amerika, abah atau kakek, pernah kayak gini gitu. Pasti ya, karena, karena pernah bullying ya, ketika aku, sebelum aku berangkat ke Amerika, aku sempur, mungkin kalau aku menggunakan kata bullying, terlalu, mainstream. Ya. Tapi, pernah ada nada-nada negatif, yang berseliweng di telinga, dan sekitar. Sempat di-underestimate ya? Ya. Mengatakan bahwa, em, kok ada sih, guru-guru, pesantren ke Amerika, guru pesantren kan harusnya, ke Middle East, atau di European countries, yang bener-bener, apa, online gitu, dengan, dengan band ya. Itu hal yang paling, yang sampai sekarang, aku masih ter, terngiang-ngiang, juga masih, waduh, pernah ada ya orang ngomong di gini. Yang kedua juga, mungkin kalimat-kalimat, pernah ada serupa, yang pernah dialamankan oleh orang-orang dulu, wah, jangan harap deh, bisa sekuliah gitu. Untuk makan sehari-hari aja, lu masih, masih susah banget gitu kan. Jadi, kalimat-kalimat itu, pada dasarnya memang, kurang baik. Tapi kemudian, aku mengubah nada negatif itu, menjadi sumbu, pembakar semangat. Sambuk ya. Iya. Jadi, instead of, kita tenggelam, dan juga, apa namanya, mati dengan kalimat itu, kemudian, baik-baik kita mengubah, semua lingkaran-lingkaran negatif itu, menjadi, apa, kayu bakar ya. Itu mungkin hal yang paling, yang paling, penting untuk generasi, di bawah aku nanti pelajari, bahwa, always, keep positive thinking, itu wajib banget. Dimanapun kita berada, dengan siapapun kita berada, dan bagaimanapun kondisi kita. Yang kedua, yang tidak boleh dilupakan, oleh generasi muda selanjutnya, adalah, apa namanya, rasa, dan juga, keinginan untuk, berjuang. jadi, apa namanya, kegigihan itu harus punya. Semangat juang ya? Semangat juang, benar, thank you banget. Semangat juang itu, wajib dimiliki oleh generasi selanjutnya. Karakter itu sih banget, nggak membandingkan, tapi mencoba, mengobserve, generasi-generasi, millennial saat ini, atau bahkan, post-millennial, terbawa mudah, semuanya, akhirnya, nilai, ataupun semangat pantang, mundur ini, sedikit berkurang. while akankah lebih baik, di tengah segala kemudahan, yang kita miliki saat ini, semangat, harusnya juga lebih tinggi. Jadi, kita bisa mengadopsi, dan juga belajar, dari segala keterbukan ini. Jadi, pertama tadi adalah, tetap positif thinking, kedua, selalu punya, semangat, post-juangnya yang tinggi, karena itu, yang akan membedakan kita, dengan orang-orang di luar. Karena, struggle kita miliki, the way kita melakukan itu, pasti akan berbeda. Dan, yang paling terakhir adalah, jangan pernah meremehkan, seseorang itu, karena kita tidak pernah tahu, bahwa, kadang orang kita remehkan itu, ternyata lebih baik dari kita. Apalagi, mungkin, kalau dikaitkan dengan, ajaran agama, semua kita kan equal, no matter what, mau kamu itu berperilaku, mau kamu itu berperilaku peran baik, ditandangkan kita manusia, mau kamu itu berperilaku, sangat baik, tapi kan pada secara kita akan sama, no matter apapun kondisi kita, kita ini sama. Yang membedakan adalah, nanti di akhir, pada peninggal, pada saat meninggal, kamu meninggalan dampak, dan seperti apa. Jadi, kita tidak akan pernah bisa, mengukur bahwa, oh ini orang baik, oh ini orang buruk, oh ini orang akan masuk surga, oh ini orang akan masuk, masuk neraka. Ini yang pernah anda restimate dengan orang, always buat kebaikan. kebaikan itu, yang akan mengantarkan kita, pada tujuan kita di dunia, maupun tujuan kita di akhirat. Ya, luar biasa sekali ini. Da'wah sekalian ini ya, di channel ini. ya, juga kan agak kurpajuman jadinya ya. Ya, jadi itu pengalamannya berharga banget buat Awul ya, jadi, aku juga pernah dulu tuh Awul, kan aku anak guru agama ya, dan memilih untuk nuklir. Jadi, sempat dari keluarga dekat sekali, itu dibilang kok, guru agama, tapi anaknya disuruh jadi teroris. Gitu. Teroris gitu bahasanya ya. Kan nuklir kan? Pada saat itu juga masih apa? Masih bom di mana-mana kayak gitu. Dan lain-lain. Benar-benar. Sampai ada yang bilang juga, jangan tinggi-tinggi kalau jatuh sakit, untung kalau nggak mati. Dibilang gitu, kalau jatuhnya. Itu sampai, apa ya? Ya, tapi dengan itu kita menjadi kata Awul tadi. Menjadi sumbu, sumbu bakar semangatnya. Semakin banyak orang seperti itu, membuat kita semakin ingin untuk membuktikan bahwa aku bisa sebenarnya. Benar-benar. Gitu. Jadi Awul, untuk beasiswa ini kan mungkin akan digodok lagi informasinya. Amin, benar-benar. Ya. Nah, kalau untuk Awul sendiri, ada adik-adik yang mungkin semangat atau teman-teman yang semangat untuk keluar negeri ini dengan beasiswa apapun itu, khususnya untuk di Amerika, ada nggak kira-kira hal yang bisa membuat menjadi peluangnya itu dari pengalaman Awul kemarin. Kalau aku begini, peluangku bakal lebih besar seperti itu untuk meningkatkan chance untuk dapat beasiswanya. Kira-kira ada advice dari Awul? Ya, yang paling penting untuk diketahui oleh para applicant selanjutnya adalah knowing who you are. Tahu bahwa kita mau apa, kita mau ngapain itu sangat penting. Tahu iknesis kita, tahu kelebihan kita itu menjadi faktor yang paling utama yang menjadi demikian oleh semua aplikans, S2, S3, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Karena knowing who you are, apa goals kita, itu akan mempermudah dalam kita mencapai impian itu. Kalau untuk beasiswa ini sendiri, terutama untuk yang ke Amerika, sangat penting untuk punya added value apa. Oke. Added value apa yang mau kita tawarkan both itu ke Indonesia, S3, nilai tawar apa yang mau kita jual ke sana. Dan yang paling penting selanjutnya adalah what makes you unique. Jadi ketika kita punya nilai tawar itu, nilai tawar itu juga yang kadang membuat kita menjadi unik dengan orang lain. Jadi berbeda. Jadi berbeda. Ya. Berbeda dalam keartian, bukan berbeda dalam konotasi negatif. Ya. Tapi berbeda dalam konotasi yang positif. Aku rasa ini sih yang paling penting. Ya. What makes you unique itu, let's say, mungkin kalau aku dulu yang membuat aku unique adalah ada loh guru pesantren, tapi punya track record yang bisa dilakukan, yang dimiliki oleh anak-anak yang tidak pesantren. Ya. Let's say, apa namanya, pernah di anugerahi Raja Baca Aceh, dan ada damai, duta wisata, dan bahkan yang paling terakhir itu duta bahasa, sekarang enggak semua guru pesantren punya itu, punya apa, punya change untuk dapat itu. Betul. dan umumnya, mereka-mereka mendapatkan change, apa, awardee itu, adalah mereka yang tidak pesantren. Hmm. Kemudian, mungkin kalau pengalaman itu juga, ketika kita bahkan ke, mana, ke ketemuan di acara di 2013 itu, yang mewakili Indonesia di Nusantara Leadership Game itu, juga kan enggak semuanya, mungkin hanya bisa dihitung sih, berapa sih yang memang backgroundnya benar-benar pesantren. Ya. Jadi, kemudian aku mencoba untuk berprestasi sebagaimana anak-anak pada umumnya, aku juga punya added value yang membuat, kebeda adalah aku orang pesantren. Ya. Jadi, ketika orang melihat, wah, ini anak kok bisa, mungkin itu yang membuat aku unik. Ya. Ketika aku, di awal memang aku udah optimis bahwa, aku punya sesuatu yang berbeda dengan orang lain. Betul. Dan aku sudah tahu bahwa, kalau aku pengen ini, dan aku pengen melakukannya dengan cara aku. Ya, udah observe banget ketika aku dari SD itu, aku sudah baca buku Quantum Learning, yang aku lupa siapa pengarahnya. Tapi itu buku yang memang sangat mengubahku, MI, the way aku melakukan segala secara Quantum Learning. Itu masih, apa namah, masih suai juga, kalau teman-teman mau baca. Di situ aku udah tahu, kelas 4 SD aku udah baca buku itu. Aku sampai, makanya aku tahu banget, oh, kalau aku pengen juara aku di kelas, berarti aku paham dulu, cara belajar aku seperti apa. ketika aku sudah tuh kelemahan aku, aku udah tuh kekurangan aku, makin mudah aku mendapatkan apa yang aku mau. Wah, luar biasa sekali ini. Jadi, tahu diri sendiri seperti itu. Dan, pada saat kita tahu value apa yang ada dalam diri kita, weaknessesnya kita bisa perbaiki, kita bisa jual, ibaratnya bisa jual diri. bahwa ini aku yang berbeda, dan aku punya sign tersendiri, kayak Aul, anak pesantren, atau aku bisa jual aku anak nuklir, kayak gitu kan. Seperti itu. Jadi, cari sesuatu yang berbeda, dalam hal positif, yang membuat kita menjadi unik, dan bisa kita, apa, berikan manfaatnya kepada orang lain, seperti itu. Exactly. Benar banget. Wah, luar biasa sekali. kalau punya, let's say, kalau dulu kita di kuliah kan, teman-teman, pada didi. Aku juga fisika loh, by the way. Walaupun, gak fisika banget kan. Ketika di kuliah dulu kan, semuanya fokus, aku harus ngejar IPK di atas 3,5. Which is good. Gak ada salah, karena kita memang tujuan sekolah, orang tua kita menginginkan kita berprestasi, IPK tinggi, kan itu tolak ukurnya. Betul. Cuma, IPK itu mikir, kalau aku hanya ingin mendapatkan aku IPK di atas 3,5, which is, that's possible, gitu. And then, what makes me different dengan para mahasiswa lain yang pada saat itu, di pecah aku itu ada sekitar 60-an, mau gak salah. Ya, 60-an, membuat aku beda dengan mereka itu apa. Betul. Jadi, yaudah, aku melakukan banyak kegiatan, berprestasi di luar sana, supaya bisa aku bisa outstanding. Betul. Jadi itu, makanya aku bilang tadi, knowing who you are, dan what makes you unique itu penting banget. Luar biasa. Ya, kita udah ngobrol, lumayan ini Aul, informasi yang dikasih juga detail banget. Dan, lastly, mungkin ada gak sesuatu yang Aul mau tambahin ke teman-teman, supaya bisa menjadi lebih semangat? yang paling penting untuk diketahui oleh semua orang adalah, dan aku juga belajar banyak dari Zuma, dari 2-3-3 sampai dengan sekarang, belajar banyak juga dari Zuma adalah, kalau mimpi, gak usah mimpi setengah-setengah. kalau memang kita semua mau bermimpi, yaudah mimpi setinggi mungkin. Karena ketika kita sudah punya, sudah berani untuk membuat mimpi tinggi, maka kita juga sudah menghypnotis the whole body kita, the whole mind kita, untuk mencapai dan untuk melakukan apa yang seharusnya kita lakukan untuk mencapai mimpi, untuk meraih mimpi. Itu yang paling penting, jangan pernah underestimate dengan kita. Dan dengan diri kita sendiri. Karena yang mengetahui diri kita adalah kita. Jadi, kalau bisa mimpi setengah mimpi, mimpilah. Yang kedua, semua kita itu equal, semua kita itu sama. Jadi, no matter what, baik kamu mau tinggal di kota besar, tinggal di daerah terpencil, maupun kamu sangat privilege dari TK sampai dengan SMA sudah di international school, atau bahkan dari TK sampai dengan SMA malah di kota, di sekolah negeri terpencil yang gurunya kadang hanya masuk satu minggu sekali. It's no matter, apa, nggak menjadi tolak ukur bahwa kamu nggak bisa mencapai mimpi kamu. Jadi, mungkin selama ini, selama ini sangat-sangat ini, sangat sering di-highlight bagaimana kehidupan privilege itu. Jadi, jangan pernah mengukur, atau membandingkan itu, karena kita ini semua sama. Jadi, kalau dia bisa mendapatkan prestasi A, yakin juga bahwa kita juga bisa mendapatkan itu. Yang ketiga, mungkin nggak kalah pentingnya, terus berpositif thinking dengan pilihan Allah, itu juga paling penting. Karena, kita akan tergantung dengan apa yang kita pikirkan. Jadi, selama kita berpositif thinking, doa-doa kita juga akan positif, kejaan yang kita tukar juga akan positif, dan pada akhirnya akan mengubah takdir, dan tanda kutip. Jadi, selalu positif dengan apa yang Allah berikan untuk kita. Luar biasa. Yang terakhir itu, aku selalu sih dalam diri, bahwa, kita diberikan apa yang kita butuh, bukan apa yang kita inginkan. Jadi, kadang banyak orang, aku ingin ini, tapi, sebenarnya belum butuh. Jadi, tunggu aja, ada, ada, apa ya, rencana terbaik sebenarnya. Sebenarnya. Yang sudah diatur. Ya. Seperti itu. Jadi, positive thinking selalu kan, dengan pilihan-pilihannya Allah. Ya. Luar biasa sekali, Aula. Terima kasih banyak udah mau mampir di channel aku. Ya. Oke, teman-teman, itu tadi, dari Aula, dan tentang kuliah di Amerika Serikat. Kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut tentang Aula, dan kehidupannya pada saat di Amerika, Aula juga punya YouTube channel-nya. Nanti aku, apa, kasih di description below. Dan juga, kalau seandainya teman-teman mau tanya langsung ke Aula, aku boleh share Instagram-nya? Boleh. Boleh. Ya, dan juga di, apa, di description-nya akan aku kasih Instagram handle-nya untuk Aula. Baik, itu aja dulu Aula. ya, thank you banget. Dan sehat-sehat di sana, semoga bisa, apa, cepat kembali melihat keluarga di sana. Amin. Karena aku juga sudah kangen banget, ini 2 tahun gak pulang. Oke, semoga kita juga bisa ketemu, langsung ngobrol, langsung, dan, amin. Terus menjadi inspirasi di sana, Aula. Terima kasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum.